Shalom, salam damai sejahtera, suka cita buat kita semua, saudara, apa kabarnya? Harapan saya semua baik-baik aja, senang kita bisa ketemu kembali, kita akan bahas firman Tuhan sama-sama lagi ya, saudara. Nah, tapi sebelum kita kesana, mari saya ajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita. Nyatakan kebaikan Tuhan, doa pujian-pujian ini. Ya rada pasi kita bayar, ya rada pasi. Ya rada pasi kita bayar, ya rada pasi kita bayar. Mari kita sempat Tuhan kita, ya saudara. Mari kita cari, ya rada. Mari kita fokus sama Tuhan aja, ya rada pasi kita bayar. Ya rada pasi kita bayar. Oh, hallelujah. Jangan la pendek, ya rada pasi kita bayar. Ah, hallelujah Jangan la pendek, ya rada pasi kita bayar, ya rada pasi kita bayar. hypothesis ya, ya sang yungi ya rada pasi kita bayar. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata. Yesus, kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku senjung namamu. Selamanya tekatku senangkan engkau. Selamanya, kaulah segalanya. Tuhan, kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata. Yesus, kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi engkau. Selamanya ku puji. Ku sembah Yesus selamanya. Ku senjung namamu. Tuhan, kaulah segalanya. Selamanya ku puji. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah Yesus selamanya. Tekatku senangkan engkau. Tekatku senangkan engkau selamanya. Tuhan, kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sembah Yesus selamanya. Su sembah Yesus selamanya. Hanya terlalu Engkau lah kekuatanku Engkau lah kemuliaanku Engkau lah segalanya Engkau pernah tayang indah Takkan pernah ku lepaskan Engkau lah segalanya Yesus doba Allah Mulia namamu 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 Engkau lah kekuatanku Engkau lah kekuatanku Engkau lah kemuliaanku Engkau lah segalanya Engkau permata yang indah Takkan pernah ku lepaskan Engkau lah segalanya Engkau lah segalanya Yesus doba Allah Engkau lah kekuatanku Yesus doba Allah Mulia namamu Yesus doba Allah Mulia namamu Yesus doba Allah Yesus doba Allah Mulia namamu Yesus doba Allah Yesus doba Allah Mulia namamu Yesus doba Allah Mulia namamu 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 Mulia namu Terima kasih Tuhan Masunggu Allah yang perkasa Mulia Berpujian Kemuliaan sama lamanya Tuhan Engkau ya Bapak Bapak berkati kami Nanti kami belajar lagi firman Tuhan Berikan kami pencerahan Ya roh kudus Urapi lidah bibir hambamu Keluarin sesuatu yang Daripadamu yang spontanis Yang baru ya Tuhan Sembunyikan hambamu di salibmu Di balik salibmu Tuhan Berkati seluruhnya yang mendengar Biar boleh Menerima benih yang terbaik daripadamu Ya Tuhan Kami serahkan pembelajaran ini Pada tanganmu In the name of Jesus Hallelujah Amen Mari kita siapkan sodara Kembali firman Tuhan Alkitab sodara Dan juga catatan Mari kita buka 1 Samuel Pasal yang ke 26 1 Samuel Pasal yang ke 26 Pasal 25 Pasal 25 lanjutan daripada cerita Daud, Nabal, dan Abigail Pasal 26 Jadi baru lengkap satu pasal Daud konfront lagi sama Saul Ya Daud konfront pertama kalinya Itu pasal 24 Sekarang pasal 26 Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup Judulnya Datanglah orang ke Zif Kepada Saul di Gibeah Serta berkata Daud menyembunyikan diri di Bukit Hakila Di Padang Belantara Lalu berkemaslah Berkemaslah Saul Dan turun ke Padang Gurun Zif Dengan 3.000 orang yang terpilih dari Israel Untuk mencari Daud di Padang Gurun Zif Nah Ternyata Saul masih menjadi ancaman buat Daud Waktu itu dimaafkan di dalam Apa? Gua Dipotong jubahnya Ternyata gak membuat Saul bertobat Saul kembali lagi kepada wataknya yang dahulu Dan kepada ketakutannya Karena terancam sama Daud Karena begitu besar egois Keegoisannya Mementingkan dirinya sendiri Supaya tahtanya gak digulingkan Maka dia kembali mengejar-mengejar Daud Nah Sudara dari sini kita bisa dapatkan sesuatu Pelajaran dalam kehidupan Bahwa orang yang sudah dimaafkan Tidak menjadi jaminan mereka akan berubah Begitu juga dengan kita Saat kita dimaafkan Bukankah kita sering lagi kembali ke manusia yang lama Dan melakukan perbuatan dosa Ya Jadi di dalam kehidupan Siapapun bisa menukai kita Siapapun orang yang sudah dimaafkan beribu-ribu kali Dia tetap bisa melukai kita Itulah hidup di dalam dunia Selalu akan ada orang yang bisa melukai kita Tetapi kita Punya senjata dari Tuhan Yaitu kita punya pengampunan Yaitu kuasa mengampuni 70 kali 7 kali terhadap orang-orang Amin saudara Jadi Orang bisa saja berbuat lagi kepada kita Yang jahat Yang jahat Yang jahat Tapi Kita punya senjata pengampunan Artinya apa? Kita punya sapu saudara Kita punya kain pel Untuk bersih-bersih terus di dalam hati kita Dengan cara yang mengampuni Amin Nah ayat yang ketiga Berkemahlah Saul Di bukit Hakila Berkemahlah Saul di bukit Hakila Yang di tepi jalan di Padang Belantara Sehingga Daud tinggal di Padang Gurun Ketika diketahui Daud Bahwa Saul datang mengikuti dia ke Padang Gurun Disuruhnya lah pengintai-pengintai Maka diketahui Bahwa Saul benar-benar datang Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkema Waktu Daud melihat tempat Saul berbaling Jadi kemahnya Saul Itu dengan Abner Biner Panglima tentaranya Saul Berbaring di tengah-tengah perkemahan Sedang rakyat berkema di sekiliringnya Berbicara lah Daud Kepada Ahimelek Orang Het Orang itu Dan kepada Abisai Anak Zeruya Saudara Yoab Katanya Siapa turun bersama-sama dengan aku Kepada Saul Ketempat perkemahan itu Jawab Abisai Aku turun bersama-sama dengan engkau Nah saudara Kenapa Daud begitu berani Berduaan atau tadinya mau sendirian Saudara Satu versus tiga ribu Bisa aja ketangkep dan tiga ribu serbu Daud mati bukan? Ya Karena Daud tahu jelas bahwa Selama Tuhan melindungi Singa itu cuma seperti mengaum-ngaum Dan tidak menggigit Ya Artinya selama kita berada bersama Tuhan Pertanyaannya adalah Kita ada di dalam Tuhan Atau tidak? Kita ada di dalam teritori Tuhan atau tidak? Kalau kita ada di dalam teritori Tuhan Maka firmannya jadi Yaitu Musuh hanyalah seperti singa yang mengaum-ngaum Dia tidak bisa melukai kita Daud tahu betul hal ini saudara Ya Jadi jangan biarkan ketakutan itu masuk Saudara Kalau kita sedang mengalami sebuah tantangan Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama kita Musuh tidak bisa menyentuh kita Musuh tidak akan melukai kita Bahkan maut sekalipun dilewatkan Saudara Itulah kekuatan Mujizat Di dalam kita berjalan bersama Tuhan Yaitu berjalan di dalam kuasa Tuhan Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita Daripada kasihnya Apapun itu Tidak bisa memisahkan kita Daripada kasih Perlindungan Daripada Tuhan dan Daud Tahu jelas tentang ini Nah Ahimelek itu orang Hed saudara Dan bukan orang Israel Di sini disebutkan ada Zeruya Zeruya itu seorang perempuan Adiknya Daripada Daud saudara Anaknya ada tiga Yoab Yang di sini ada ini Abisai Dan ada Dan satu lagi Ada Asael saudara Jadi Abisai memang sangat dekat dengan pamarnya sendiri Sehingga Abisai mau menemani Daud Nah mari kita lanjut baca aja saudara Ayat ketujuh Datanglah Daud dengan Abisai Kepada rakyat itu pada waktu malam Dan tampalkan di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan Dengan tombaknya terpancung di tanah Di sebelah kepalanya Sedang Abner Dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya Lalu berkatalah Abisai kepada Daud Wah hari ini nih Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Ini kesempatan Ini dari Tuhan Oleh sebab itu Izinkanlah kiranya Aku menancapkan dia ke tanah Dengan tombak ini Dengan satu tikaman aja Satu aja cukup Tidak usah Dia kutancapkan dua kali Tetapi kata Daud kepada Abisai Jangan musnahkan dia Sebab siapakah yang dapat Menjama orang yang dirapi Tuhan Dan bebas dari hukuman Lalu lagi kata Daud Demi Tuhan yang hidup Meniscaya Tuhan akan membunuh dia Entah karena sampai ajalnya Ia mati karena Entah karena ia pergi berperang Dan hilang lenyap di sana Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku Untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya Dan kendi itu Dan marilah kita pergi Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi Jadi diambil tombak dan kendi Saudara Dari sebelah kepala Saul Lalu mereka pergi Tidak ada yang melihatnya Tidak ada yang mengetahuinya Tidak ada yang terbangun Sebab sekali Tidur Karena Tuhan membuat mereka Tidur Nyenyak Setelah Daud sampai ke seberang Jadi setelah diambil Saudara Lagi-lagi Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan Karena dia menghormati tangan Tuhan yang mengurapi Dia menghormati urapan daripada Tuhan Saudara Karena itu hendaknya kita menghormati hamba-hamba Tuhan Kita hendaknya menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan Kita menghormati pastor kita Kita menghormati kakak rohani kita Kita menghormati bapak rohani kita Amin Saudara Nah Kita lanjut Jadi Daud mengambil kendi sama tombak Lalu dia pergi dari tempat itu Yang agak jauh Saudara Ayat 14 Ya ayat 13 terakhir Dibilang sehingga ada jarak yang besar antara mereka Garis bawahi dulu Saudara Jarak yang besar antara mereka Nanti ini ada maknanya Dan berserulah Daud kepada tentara itu Dan kepada Abner Biner Katanya Tidakkah engkau menjawab Abner Dia panggil-panggil Abner Saudara Maka jawab Abner katanya Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada Raja Kemudian berkatalah Daud kepada Abner Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau diantara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal Tuhanmu Raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan Raja Tuhanmu itu Tidak baik hal yang kau perbuat itu demi Tuhan yang hidup Kamu ini harus mati Karena kamu tidak mengawal Tuhanmu Orang yang diorapi Tuhan itu Sekarang lihatlah Dimana tombak Raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya Dengan kata lain Daud bilang begini Kamu itu pengawal Raja Tapi kamu lalai dalam tugasmu Aku lebih bisa mengelindungi Tuhan ku Raja Daripada kamu Makanya dia bilang Kamu laki-laki apa bukan? Kalau laki-laki Live up to your responsibility dong Live up to your job dong Gitu Ini mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita Saudara bahwa Bukan cuma laki-laki aja Tapi semuanya tentunya Tapi terutama laki-laki Ya Apabila kita diberikan responsibility Atau job Mari kita lakukan dengan sepenuh hati Dengan dengan excellent Apner ini Harusnya dia terjaga Atau dia buat shift-shiftan Saudara Tapi dia tidak melakukannya dengan benar Ini mengajarkan kita tentang yang namanya responsibility Kalau di dalam hal kecil aja kita gak mau responsibility Saudara Bagaimana kita mau dipercayakan dengan hal-hal besar Betul Kebanyakan kita maunya instan cepat Langsung ke bintang Ah saya gak mau yang kecil-kecil Saya mau yang besar Atau kita ambil yang kecil-kecil Kita lakukan sebentar Kita bilang lagi Kapan promosi aku Kapan kasih aku ini Kapan kasih kau itu Aku udah lakukan ini Aku udah lakukan itu Perlu konsistensi Di dalam konsistensi titik-titik itu Perlu waktu Kita Menunjukkan responsibility kita Sehingga saya percaya saat kita responsible Dalam segala perkara Bahkan melakukan lebih daripada apa yang diminta Saudara Maka Tuhan Pasti akan promosikan kita Ya Yang melekat pada tanganku Oleh sebab itu Kiranya Tuhan ku raja mendengar perkataan hambanya ini Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku Maka biarlah ia mencium Bau korban persembahan Tetapi jika itu Anak-anak manusia Terkutuklah mereka di hadapan Tuhan Karena mereka sedang mengusir aku Sehingga aku tidak dapat bagian Daripada milik Tuhan Dengan berkata Pergilah Beribadalah kepada ala lain Jadi Daud juga datang Dengan kerendahan hati Dia gak bilang Hey Saul kamu Gak inget ya di goa ya Kamu sudah pikun ya Gak inget di goa ya Kamu Saya kalau mau bunuh kamu bisa loh Bahkan sekarang juga bisa Lihat nih pedang sama kendi Bisa aja Saul seperti itu Tapi dia pengen tahu kenapa Pertanyaannya Kenapa kamu berbuat itu kepada aku Itu pertanyaan yang sangat baik sekali Yang membuat orang yang ditanya itu Bisa sadar Kenapa ya Bisa pikir dengan baik Karena itu saudara Kalau kita dalam mengkonfrontasi orang Saudara dikasih Posisi yang lebih tinggi Untuk mengkonfrontasi seseorang Tujuannya bukan untuk balas dendam Bukan untuk memenuhi Buat semprot dia Tujuannya bukan meluapkan amarah Tujuannya bukan supaya dia kayak merasa terhukum Dan merasa bersalah Bahkan di dalam pikiran kita Seperti berlutut saudara Tapi konfrontasi adalah gunanya untuk Menyadarkan orang Itu baru kasih Yang bukan kasih itu Kalau konfront untuk melepaskan amarah Tapi This is the art of confrontation Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan Buat kita mengerti juga Tapi buat orang lain Menjadi Sadar Kalau kita Konfrontasi tegur orang Sembarangan Saudara Kita melukai pribadinya Jangan lukai pribadi anak Tuhan Tapi biarkan Bimbing Orang itu berpikir Lewat pertanyaan-pertanyaan Tuntun dia Sehingga dia ketemu Alasan Akar Kenapa dia melakukan Suatu kesalahan Ya Ayat 20 Sebab itu janganlah kiranya Darahku tertumpah Ketanah Jauh dari hadapan Tuhan Sebab Raja Israel keluar Untuk mencabut nyawaku Seperti orang membunuh Memburu sekor ayam kutan Di gunung-gunung Lalu berkatalah Saul Aku telah berbuat dosa Pulanglah anakku Daud Sebab aku tidak akan Berbuat jahat lagi Kepadamu Karena nyawaku pada hari ini Berharga di matamu Sesungguhnya lah Perbuatanku itu bodoh Dan aku sesat sama sekali Tetapi Daud menjawab Inilah tombak itu Ya Tuhan ku Raja Baiklah salah seorang Dari orang-orangmu Menyeberang Untuk mengambilnya Tuhan akan membalas Kebenaran dan kesetiaan Setiap orang Sebab Tuhan menyerahkan Engkau pada hari ini Kedalam tanganku Tetapi aku tidak mau Menjamah orang yang Diurapi Tuhan Dan sesungguhnya Seperti nyawamu pada hari ini Berharga di mataku Demikianlah Hendaknya nyawaku Juga berharga di mata Tuhan Dan hendaknya Ia melepaskan aku Dari segala Kesusahan Luar biasa Aku mengampunimu Hendaknya kamu Mengampuni aku Bukan Aku mengampunimu Hendaknya Tuhan Mengampuni aku Itu yang betul Aku mengampunimu Aku melepaskan engkau Hendaknya Tuhan Melepaskan aku Karena dengan Aku mengampunimu Dengan aku melepaskanmu Aku melepaskan Forgiveness Maka sebenarnya Aku memiutangi Tuhan Hebat banget Daud Ayat 25 Lalu berkatalah Saul Kepada Daud Diberkatinya Kiranya engkau Anakku Daud Apa Apa juapun Yang engkau perbuat Pastilah engkau Sanggup melakukannya Lalu pergilah Daud Meneruskan Perjalanannya Dan pulanglah Saul Ke Tempatnya Nah sodara Di waktu ini Di masa ini Setaukah sodara Bahwa Daud Justru Melakukan Atau menulis Psalm Atau dia bernyanyi Atau dia bermasmur Justru Justru dia masuk Dalam hadirat Tuhan Ada di Masmur 54 Saya bacakan Buat sodara Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Nyanyian pengajaran Daud Ketika orang Zivi Datang Mengatakan kepada Saul Daud Bersembunyi kepada kami Ya Allah Selamatkanlah aku Karena namamu Berilah keadilan Kepadamu Karena keperkasaanmu Ya Allah Dengarkan doa aku Berilah telinga Kepada ucapan mulutku Instead Dia amarah Dan dia kecewa Kau saya dikejar-kejar lagi Dia malah masuk Dan memuji Tuhan Sebab orang-orang Yang angku Bangkit Menyerang aku Orang-orang yang sombong Ingin mencabut nyawaku Mereka tidak memperdulikan Allah Saya lah Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhan lah yang menopang aku Inilah yang menjadi dasar iman Kenapa Daud berani Satu aja berani Ketiga ribu Biarlah kejahatan itu Berbalik Kepada seterus-teruhku Binasakanlah mereka Karena kesetiaanmu Dengan rela hati Aku akan Memersembahkan korban Kepadamu Bersyukur Sebab namamu Yang baik ya Tuhan Sebab Ia melepaskan aku Dari segala kesesakan Dan mataku Memandangi musuhku Di dalam Situasi terdesak Justru Daud beriman Tuhan menolongku Tuhan melepaskanku Yaudah Nggak perlulah Bawa 600-400 orang Aku cukup Karena apa yang terlalu kecil Buat Tuhan Dan juga apa yang terlalu besar 3000 orang Sepele Buat Tuhan Itu imannya Daud Dan satu hal terakhir Yang kita bisa belajar Saudara Daud memberikan Pengampunan yang kedua kali That's a picture of Jesus Yang memberikan Pengampunan kedua kali Dan pengampunan yang kedua kali Dari Tuhan itu Selama-lamanya Buat kita God is a God Of second chance Sebagaimana kita selalu Terima second chance Dari Tuhan Bahkan kalau saya boleh bilang Tuhan adalah A God of Every chance Atau Another chance Dia selalu berikan kita Pengampunan Dia selalu berikan pertolongan Dia selalu Dia selalu berikan Nggak pernah berhenti Saudara Karena itu Marilah kita lagi Introspeksi diri Untuk terus berani Memberikan pengampunan Kepada orang-orang Forgiveness Beda dengan rekonsiliasi Forgiveness Justru kita harus Memberikan jarak Kepada orang yang Kita ampuni Daud ini Waktu Dia habis ambil Pedang sama kendinya Dan dia sudah tahu Dia pasti memaafkan Saul Kalau enggak dia sudah dibunuh Daud pergi Ada jarak dengan Saul Artinya apa Saudara? Memberikan pengampunan Bukan artinya Saudara langsung Rekonsiliasi Jadi dekat lagi Jadi kayak saudara No Tapi memberikan pengampunan Artinya memberikan Second chance Atau kesempatan Buat orang itu Untuk dia Berubah Dan kembali Mendapatkan kepercayaan kita Tapi mendapatkan Kepercayaan kita Bukan artinya Instant Ya saya maafkan kamu Bukan artinya Saya langsung Bisa percaya dengan orang itu Tentu kita harus Memberi jarak Kalau enggak Orang terus bisa Menyakiti kita Saudara Betul Makanya Daud Mengambil jarak Daripada Saul Makanya Daud Lari-lari lagi Dari Saul Karena dia Bawa 600 orang Dan dia tidak Mau ada Satupun yang Terluka kembali Kita juga harus Cerdik sebagai Orang Kristen Memberikan pengampunan Tapi juga kita Harus berikan jarak Dan waktu Sampai orang itu Berubah Dan orang itu Mendapatkan kembali Kepercayaan kita Kita yang Diberikan pengampunan Juga harus Layaknya seperti itu Jangan sia-siakan Second chance Yang diberikan kepada kita Baik itu yang diberikan Dari orang Maupun yang diberikan Dari Tuhan Tapi marilah kita Sungguh-sungguh Bertobat Dan berubah Dan earn Kepercayaan orang itu Saudara tahukah Kita bisa earn God's trust Tuhan mengampuni kita Sungguh-sungguh Saudara berubah Dan dapat Kepercayaan Tuhan lagi Saya mau beritahu Kalau Tuhan Sampai percaya Sama kita Apa yang tidak Dibukakan Buat kita Di dalam dunia ini Amin Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Buat firmanmu Yang luar biasa Tuhan Kami belajar banyak Dari Saul Mengampuni kembali Hendaklah layaknya Kami juga mengampuni Seluruh orang yang bersalah Pada kami Sehingga kau juga Melepaskan kami Dari jerat-jerat Dari algojo-algojo Ya Tuhan Firmanmu Sungguh luar biasa Sungguh ajaib Kami mau berdoa Biar Rokudus Yang menumbuhkan Benih ini Supaya hidup kami Juga berubah Dan menjadi berkat Buat orang-orang Makasih Tuhan Kami siap untuk Belajar yang selanjutnya Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati